Hai guys, berjumpa lagi bersama saya hari ini Saya ingin membuat sebuah prakarya ya Biasanya kalau pakai kertas ini sebutannya origami Sini lipat kertas, tapi kali ini saya membuat tutorial Cara membuat topeng dari kertas Dengan cara digunting Oh iya, untuk kertas ini saya memakai kertas Skatebox atau buku gambar yang ukuran A4 Pastikan kertasnya agak tebal Kayak gini, ya contohnya Oke langsung aja, saya mulai Jadi pertama, disini untuk kertasnya kita lipat dulu Lipat jadi dua Pada saat saya melipat, saya sambil menjelaskan ya Oh iya, jangan lupa Comment, like video saya agar saya menjadi lebih semakin rajin lagi membuat karya-karya yang menarik lainnya Pertama disini kertas sudah saya lipat Buat aja disini Misalkan Gambar Disini saya membuat topengnya topeng sinigami Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar Sinigami, apa itu sinigami? Sinigami itu disebut juga kalau di Jepang Ini Dewa pencabut nyawa Oke, kok namanya serem sekali ya Oh, tenang aja Ini kan cuma karya aja Oke, kalau sudah Saya buat mata dulu Untuk pensilnya disini saya menggunakan Pensil HB aja yang tipis Tidak perlu tebal Ya Pensilnya Oke Kita buat lagi batas hidung Oke Pipinya Bisa kita buat Oke Bisa tambahkan disini giginya Ya Saya tambahkan gambar-gambar giginya juga Disini Gami Tambahkan lagi disini Tidak perlu tebal gambarnya Tipis saja Kemudian sebelahnya lagi Jangan lupa tambahkan area telinga Ya Telinganya agak besar Kalau bisa Ini Saya tambahkan sedikit Gambar Tando Ya Biar agak sedikit Lebih Artistik Artistik itu Ya biar lebih bersih Sedikit lah Oke Jadi kira seperti ini Untuk gambarnya Nah ini Ya Jika sudah Siapkan gunting Ya Gunting ini Langsung aja kita gunting Gunting kan sesuai dengan polanya Ya Memang ini perlu sedikit Kalian khusus dalam menggunting Cuma kalau sering berlatih Yang suka gunting Mungkin ini hal yang mudah Dari sini bisa kita gunting lagi Untuk topeng Shinigami ya Kalau ada yang bertanya Kok suka sekali buat topeng Shinigami Karena dulu saya waktu kecil hobi membuat sebuah karya ya Macam-macam Bahkan saya dulu pernah bikin mainan pedang dari kertas Dengan cara gunting Sampai dimarahin orang tua saya juga Katanya membuang-buang kertas Tapi bagi saya tetap optimis Buat terus Kalau kalian punya hobi Itu kembangkan Oke ini lagi Untuk tanduknya Oke Oh ya ini ada yang belum ya Oke Sebelahnya Nanti saya buat gini Biar kesannya seperti kayak Retek-retek gitu ya Ceritanya ini kayak kayu gitu Tanduknya Tapi sebenarnya bukan kayu Ini tulang Lebih tepat nih Oke jika sudah nih Kalau kita perhatikan Oke Bisa dilihat gak Belum kelihatan ya Karena ini belum saya outline Nah untuk matanya Matanya mudah aja Lipat bagi dua kayak gini Lipatnya cuma disini aja Nah Buat lubang dulu disini Nah sudah Lubang Tusukkan Pake guntingnya Nah Ikutin gambar yang Kalian gambar Menggunakan pensil tadi Masukkan lagi guntingnya kesini Setelah sini Potong perlahan-lahan Oke Dari sini juga Ini menghalangi Saya tutup Nah Masukkan dari sini Ikutin dengan gambar pensilnya Oke jika sudah Oke jika sudah Gini lagi Koreasi aja Biar matanya lebih Oke Kemudian mulutnya Dalam mulutnya ini juga Dipotong disininya Bagaimana caranya Kita mulai dari sini Serinya Biar lebih Sangar Mungkin Bisa dibikin Diginya tuh Kayak agak sedikit Bertaring ya Karena sinigami Kalau di Jepang itu Memang gitu Ini juga Pokoknya Kalau bagian terkecilnya Tinggal diginikan aja Diputar digini Baru potong perlahan Nah Secukupnya Jangan potong terus Habis Kalau terpotong Nah gini lagi Oke Sudah Ini dalam sini Nah ini yang bagian tersempit Caranya Bagaimana memotong dalam sini Dilipat dulu Kayak gini Buat lubang sekecil Nah Jika sudah terlubang gitu Baru bisa kalian Masukkan guntingnya Oke Ini agak sedikit sempit Nah Oh ya Untuk gunting Kalau bisa Guntingnya yang kecil aja Enggak usah gede Karena kalau kecil ini Kalian lebih Gampang Mengguntingnya Kalau gunting besar itu Susah Kalau mau mengguntingnya Bagian sempit-sempit Kayak gini Nah oke Jangan lupa ini juga Oke 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 Kira-kira seperti ini Hasilnya Terakhir Ini Jangan lupa Digunting lagi Karena disini Ada rongga mulutnya Oke Nah sudah saya buat lubang Masukkan pelan-pelan Oh kurang lebar Saya lebarin lagi Nah sudah Masukkan guntingnya Potong Secukupnya saja Oke Baru sebelah sini Lagi Lanjutkan disini Kalau pertanyaannya Oh susah sekali Buatnya Ya Semuanya memang Perlu latihan ya Karena Kita gak ada Instan dalam membuat Sebuah karya Kalau sekalian sering Berlatih Mungkin lebih mudah Contohnya Kalau saya buka Wah Cukup artistik Topengnya Bisa kalian lihat Dan terakhir Agar ini lebih menarik Topeng ini Harus kalian Beri warna Outline Karena ini gak terlihat Gambarnya Sebagai contoh Disini Ini alisnya Saya buat Lagi Nah Kalau kayak gini kan Lebih terlihat Bentuknya Jangan lupa Sini juga Tambahkan ini Untuk garis hidungnya Jangan lupa Dibuat juga Telinganya Juga Pokoknya Kalau ada pertanyaan Sejak kapan sih Bisa buat Jujur aja Saya belajar ini Dari kecil Dari kecil Saya sudah hobi Buat Seperti ini Kemudian Bibirnya Jangan lupa Kalian buat Garisnya Kayak gini Jangan lupa Tambahkan Ruas-ruas Diginya Nah Kayak gini Gitarnya Ini Sama Harus di Outline Juga Ini Tambahkan Ini Oke Oke Lagi Oh iya Ini Kemudian Ini Tanduknya Untuk Tanduknya Bisa Kalian Tambahkan Semacam Kayak Ada Efek Retak Retak Gitu Lagi Lagi Gini Ini Juga Jangan lupa Boleh di Arsir Lagi Gini Biar Kesannya Lebih Artistik Garis-garis Ini Burung Ulang Ini Arsir Tipe-tipe Saya Jangan Gak Asa Terlalu Tebal Terus Ini Karena Dia keluar Dari Dahi Kepalanya Tambahkan Ini Juga Nah Kayak Gini Oke Bisa Kesannya Arsiran Sedikit Aja Untuk Mata Sebelahnya Sama Aja Caranya Nah Ini Untuk Mata Sebelahnya Intinya Kalau Buat Kayak Gini Sering Sering Aja Kalian Berlatih Menggunting Kalau Untuk Adik-adik Yang Masih Terlalu Berbahaya Kalau Pake Gunting Mungkin Bisa Dipantau Sama Orang Tua Membuatnya Atau Sama Ayah Sama Ibu Takutnya Nanti Malah Kena Gunting Tangan Oke Ini Saya Tambahkan Lagi Diginya Yang Sebelahnya Ini Bukan Belum Oke Ini Saya Tambahkan Lagi Ini Oke Ini Teruskan Sampai Kebawah Sini Untuk Spidol Yang Saya Pakai Ini Saya Menggunakan Spidol Snowman Kalian Bisa Cari Ya Di tempat Fotokopi Atau Di Warung Warung Pun Banyak Spidol Snowman Sedangkan Buat Menggambarnya Pakai Pengsil HB Aja Yang Tipis Kalau Enggak Ada Pengsil HB Yaudah Pakai 2B Aja Tapi Saya Sarankan Pengsil HB Kan HB Itu Gampang Dihapus Terima Gini Untuk Semua Garis Harus Di Orline Nah Oke Tambahkan Juga Ini Dan Jangan Lupa Untuk Telinganya Tepinya Harus Di Outline Juga Kalau Mau Di Warna Bisa Tapi Karena Ini Waktunya Gak Cukup Mungkin Dilan Waktu Bisa Saya Buatkan Untuk Pewarnaan Topeng Ini Disini Saya Lebih Mengutamakan Bagaimana Cara Membuat Topeng Menggunakan Kertas Skatebox A4 Pastikan Kertas Kertas Tebal Bukan Kertas HPS Kertas HPS Tipis Kalian Hakan Kesulitan Dalam Membentuk Kertas Kertas Skatebox Kertas 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 Kotak Susu Denkau Itu Kan Itu Juga Bisa Itu Tebal Kertas Nah Itu Bisa Kalian Gunting Ini Untuk Tanduk Di sebelah Tambahkan Arsiran Nah Gini Biar Lebih Artistik Kasih bayangan Sini Shadow Jangan Lupa Buat Oke Ini Diarsir Juga Maksudnya Di Hotline Kalau Mau Dikasih Efek Retak Disini Juga Bisa Ceritanya Wajahnya Retak Biar Terlihat Seperti Tiga Dimensi Kasih Ketebalan Gini Oke Ini Bisa Diisi Warna Hitam Oke Di Outline Maksudnya Di Isi Dengan Hitam Tambahkan Lagi Garis Retakannya Nah Ini Tipe 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 Saja Tidak Tipe Terlalu Ditekan Terlalu Kuat Karena Kalau Kalian Tekan Itu Menyebabkan Garis Terlalu Tebal Kecuali Yang Dalam Sini Boleh Aja Ditebalin Oke Ya Kira Kira Seperti Ini Hasilnya Bagaimana Topeng Sinigami Oke Kalau Saya Masukkan Jari Saya Wah Matanya Oke Sinigami Demikian Tutorial Saya Hari Ini Jika Ada Pertanyaan Atau Request Bisa Comment Di Bawah Di Video Ini Saya Usahakan Akan Saya Buat Yang Lebih Menarik Lagi Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Terima Terima selamat menikmati